Intro Tes tes Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lur Kembali lagi di channel Andromedia 17 By the way Gimana nih kabar kalian semua Semoga baik-baik aja ya Saya doakan semoga kalian dan keluarga Diberikan kesehatan Dan rezeki yang berlimpah Amin Oke di video kali ini saya akan Jalan-jalan santui di map patas Versi 1 menggunakan Busen paper holiday translimbata Jadi nanti ceritanya Saya akan mengajak kalian semua Untuk berwisata virtual ke Monumen Jogja kembali alias Monjali Yang ada di daerah Jombor Oke penasarin gimana keseruan video kali ini Disimak terus videonya sampai selesai Tapi seperti biasa sebelum lanjut Jangan lupa tinggalkan like, komen, share Dan subrek Agar saya lebih bersemangat Untuk membangun channel ini Agar lebih baik lagi Kalau udah langsung aja kita Dengan videonya Check him bro Sekarang itu kan lagi masa libur Akhir tahun ya Banyak anak sekolah yang libur Dan juga banyak pekerja Yang juga ikutan libur Nah alangkah lebih baiknya Kalau di video kali ini Saya mengajak kalian Untuk berwisata virtual Dan di video kali ini Saya akan mengajak kalian semua Untuk jalan-jalan ke Monumen Jogja Kembali yang lokasinya ada Di dekat terminal Jombor Oke Yuk langsung aja kita Cus menuju ke Monumen Jogja kembali Yang ada di map atas ini Bismillahirrohmanirrohim Semoga gak ada crash Gak ada tabrakan dengan traffic lain Dan semoga gak ada Shattering ya Amin Oke kalau gitu Langsung aja kita berajak Meninggalkan Sebuah gang yang lokasinya ada Di daerah Medari Dan dari gang ini Kita akan belok kanan Alias kita harus nyebrang dulu Tapi ini trafficnya Mau ngasih gak nih Nah ini mau ngasih Oke Yang sana mau ngasih Ngasih dong Ngasih dong Ya 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 Udahlah Ini mah udah ya Udahlah Ini lor ya Tanda-tanda gak bakal ngasih Oke bentar Aktifin lagi Nah oke yuk Kalau gitu langsung disini Kita bakal belok kanan Untuk mengarah ke daerah Jombor Karena untuk Monumen Jogja kembali Atau Monjalinya Itu lokasinya Ada di dekat terminal Jombor Dan karena sekarang Saya sudah berada di jalan utama Kita tinggal ikutin jalan ini aja Sampai nanti kita bertemu dengan Flyover Terminal Jombor Atau Flyover Jombor Dan nanti di flyover tersebut Saya gak bakal naik Intinya nanti disana Kita bakal belok kiri Mengarah ke Monumen Jogja kembali Atau Masyarakat Jogja Lebih akrab menyebutnya Dengan Monjali Sampai nanti di flyover tersebut Oh iya by the way Video kali ini merupakan Video requestan dari beberapa orang Di kolom komentar ya Tapi sebenarnya orang-orang tersebut Lebih meminta saya Untuk membuat video modifikasi Be Sun Paper Limbata Tapi karena untuk mode yang saya pakai kali ini Tidak memiliki mode aksesoris Dan juga mode LED yang proper Akhirnya ya saya tidak bisa Membuatkan video modifikasinya Alhasil saya hanya bisa membuat video Versi jalan-jalannya Seperti yang sedang Kalian lihat di video kali ini Jadi untuk orang-orang yang Meminta video modifikasinya Sorry banget ya lor Saya tidak bisa membuatkan video modifikasinya Tapi sebagai gantinya Tenang aja Saya tetap membuat video Menggunakan PC yang kalian request Cuma bedanya Di video ini Saya tidak akan memodifikasi Melainkan akan mengajak kalian semua Untuk baru wisata virtual Menuju ke Monumen Jogja Kembali Dan untuk kalian yang mau request Boleh langsung aja Kalian komen di kolom komentar Dan untuk yang udah request Terus udah saya ACC Tapi belum saya buatkan videonya Ya mohon bersabar ya lor Ditunggu aja Pasti nanti saya akan membuatkan Video requestan dari kalian Satu persatu Tinggal ditunggu aja Untuk tanggal tayangnya Nggak usah bolak-bolak ditanyain Kapan tayang Kapan tayang Kapan tayang Intinya kalau udah saya ACC Pasti nanti bakal dibuatkan Oh yang ngomongin Monumen Jogja kembali Atau Monjali Sebenernya saya udah cukup sering ya Bikin video yang isinya itu Mengunjungi Monumen Jogja kembali Di antaranya ada Yang menggunakan Bis Rahayu Transport Andromeda Old Kemudian pake Bis Rasijaya Mandiri Yang julukannya The Shark Kalau nggak salah Dan ya sekarang Di video kali ini juga Saya kembali mengunjungi Monumen Jogja kembali Nah buat kalian yang pengen Nonton video yang tadi saya maksud tuh Waktu pake Bis Rahayu Transport Andromeda Old Sama Bis SJM Trans The Shark Langsung aja kalian cek videonya Di playlist Bis Pariwisata Tapi Sabar-sabar nge-scrollnya ya Karena setau saya Dua video itu Udah saya buat Dalam kurun waktu Yang cukup lama Mungkin udah sekitar Lebih dari Tiga bulan yang lalu ya Tiga bulan yang lalu ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak ada aktivitas sama sekali Nah mungkin kalian bertanya-tanya ya Mas Andro ini kenapa ya kok dari hari Rabu kemarin channelnya sepi-sepi aja Nggak bikin postingan Youtube komunitas Nggak bikin video baru ya kan Nggak upload video Kira-kira ada apa sih Mas Andro? Ada masalah apa yang membuat channel Mas Andro ini kayak mati suri? Nah jadi gini lor Jadi semenjak hari Rabu kemarin ya Maksudnya hari Rabu minggu lalu Jadi untuk akun Google saya itu mengalami masalah Yang mana masalahnya ini Tiba-tiba akun Google saya itu terlock out Dari handphone dan juga laptop saya Dan waktu saya pengen login lagi Itu malah mentok di verifikasi dua langkah Ya kan? Nah waktu pas mentok di verifikasi dua langkah Itu nggak ada opsi lain Mau nggak mau saya harus menunggu Sampai satu atau tiga hari ke depan Biar saya bisa mencobanya ulang Maksudnya bisa kembali mencoba untuk login gitu loh Dan setelah saya tunggu ya kan Dari hari Rabu sampai ke hari Sabtu Akhirnya Sabtu malam minggu saya coba lagi Untuk login dan mengirimkan kode verifikasi ke nomor telepon Dan alhamdulillahnya bisa Ya Allah Alhamdulillah banget ya Itu sumpah waktu akun Google saya Nggak bisa saya akses Nggak bisa akses channel Youtube ya kan Pokoknya waktu kemarin itu Saya bener-bener nggak bisa mengakses segala sesuatu Yang berhubungan dengan akun Google saya Di situ saya bener-bener panik Bener-bener takut Bener-bener khawatir Karena ya takutnya akun Google saya nggak balik gitu Karena akun Google ini tuh Nyimpen data-data penting ya kan Kayak data kampus Data pribadi Terlebih lagi Akun Google ini itu Memiliki channel Youtube ya ini Andromedia 17 Makanya kemarin itu saya nggak kebayang banget Kalau emang pada akhirnya akun Google ini Tidak bisa balik lagi Tapi alhamdulillahnya Ini masih rejeki saya Jadi untuk akun Google-nya ini Akhirnya kembali bisa digunakan oleh saya ya Udah bisa diakses lagi Dan ini merupakan video pertama saya Semenjak channel Youtube Andromedia 17 Mati Suri Ya Allah Itu bener-bener panik banget ya Saya nggak tahu penyebab awalnya apa Kenapa kok akun Google saya bisa seperti itu Tapi intinya Kemarin waktu kejadian itu Saya bener-bener takut Setakut-takutnya ya Tapi untuk berjaga-jaga ya Takutnya nanti kejadian seperti ini Terulang lagi ya Pengennya sih nggak keulang lagi Tapi ya Nggak ada yang tahu kan Hari apas itu nggak ada di kalender Makanya saya meminta Tolong ke kalian Untuk mensubrek channel Youtube kedua saya Yang bernama Mas Andro Nah nanti untuk channel Youtube kedua saya Itu nanti akan saya taruh Di kolom deskripsi Atau saya taruh di pin komentar Jadi Kalau emang nanti kejadian seperti ini Terulang lagi Ya otomatis saya akan Mengaktifkan Eh sorry Saya akan aktif upload video Di channel kedua itu Makanya jangan lupa Subrek Biar kalian tetap bisa melihat saya Mengupload video ya Nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi Atau di kolom komentar Oke sesi curhatnya udah selesai Sekarang mari kita kembali fokus Untuk menuju ke Monumen Jogja kembali Untuk lokasinya masih lumayan jauh lor Patokannya sebenarnya flyover jombor sih Kalau kita udah menemukan flyover jombor Itu tandanya lokasi kita Udah nggak jauh lagi dari Monumen Jogja kembali Dan untuk mempersingkat waktu Mari kita full ngeblong Kita bejek gasnya Biar video kali ini Tidak memiliki durasi terlalu lama ya Oke mari kita full ngeblong By the way ini kenapa Shattering terus deh ya Allah Kesel banget deh saya Ini sih yang bikin saya males Untuk membuat video Menggunakan map atas Karena map atas ini bisa dibilang Merupakan salah satu map yang cukup sering Bukan cukup sering Sering banget terjadi shattering Di beberapa titik Dan itu cukup mengganggu menurut saya Dan kejadian seperti ini ya Kejadian shattering ini Itu nggak cuma dialami oleh saya Melainkan juga dialami oleh User map atas yang lain Saya nggak paham penyebabnya apa Tapi jujur Kekurangan seperti ini Shattering di beberapa titik Itu sangat mengganggu Bener-bener bikin kesel banget ya lor Makanya Kalau emang Kalian melihat saya bermain di map atas Pastikan kalian menonton video saya Di settingan 720p ke atas Ya walaupun tidak membantu Agar shattering tersebut Tidak terlihat oleh kalian At least videonya menjadi Lebih smooth alias lebih lancar Agar lebih enak lagi Untuk kalian tonton ya Dan sekarang lokasi saya Nah sekarang kita udah Mau memasuki daerah jombor sebenarnya Iya ini udah masuk daerah jombor Dan untuk terminal jombornya itu Belum kelihatan ya Jadi Patokannya ya Kayak yang tadi saya bilang Flyover jombor aja Kalau kita udah ngeliat flyover jombor Nah ini kayak yang ada di sebelah kanan Itu tandanya lokasi kita udah gak jauh lagi Dari terminal jombor Dan juga udah deket dengan monumen Jogja kembali Langsung pindah lajur sembarangan ya Abis muncul ini Dan untuk flyover jombornya seperti ini Sayangnya gak bisa diakses ya Jadi untuk flyover jombornya itu Hanya bisa diakses oleh traffic aja Oh iya kalau pengen Kalau kalian pengen menuju ke terminal jombor Kalian muter di putaran yang ini ya Nanti mengarah balik ke daerah Magelang Dan untuk letak terminal jombornya Ada di sebelah kiri Dan disini saya gak muter Karena saya mau mengarah ke monumen Jogja kembali Jadi untuk mengarah ke monumen Jogja kembali Kalian juga bisa sekaligus mengarah ke daerah Gunung Kidul ya Tapi untuk daerah Gunung Kidul masih jauh lagi sih dari sini Mungkin masih sekitar Ya memakan waktu 20-30 menit ya Oke disini sekarang kita ngebut dikit aja Lokasinya sebenarnya udah gak jauh Tapi untuk mempersingkat waktu Ya ada ke kiri lagi dong Nah tuh 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 Itu kan ada Itu ya ada apa namanya Lampu Merah Nah gak jauh dari Lampu Merah tersebut Itu merupakan letak dari monumen Jogja kembali Atau orang Jogja lebih akrab menyebutnya dengan sebutan Monjali By the way disini ada halte ya Tuh cakep banget Jadi memang map atas ini Meskipun memiliki kekurangan Meskipun memiliki kekurangan sering terjadi saat ring Tapi map ini merupakan salah satu map ETS 2 yang detail Dan untuk monumen Jogja kembalinya ada di sebelah kiri Tuh bentuknya kayak nasi tumpang gitu Dan juga ada monumen atau replika itu Apa namanya Malioboro ya Cakep banget sih baru enggak kalau ada replika Malioboro disini Dan disini langsung aja kita belok kiri Jadi saya bakal parkir di rumah makan Ini kayaknya rumah makan padang ya Oke jadi kita parkir disini aja Anggaplah ini merupakan lahan parkir untuk kendaraan besar seperti bis Nah oke lor ini sekarang saya sudah sampai ke tempat tujuan saya Yakni monumen Jogja kembali Atau monjali yang ada di daerah Jogbor ya Nah kemudian untuk penampilan dari unit bis yang saya pakai di video kali ini Seperti ini Jadi kali ini saya menggunakan unit bis KC miliknya PO Sun Paper Holiday Trans Dengan unit yang saya pakai kali ini memiliki julukan Limbata alias Fatan Reborn Dan yang bikin keren dari unit ini adalah Bis ini menggunakan bodi Travego Smile buatan karoseri Adiputromala Yang mana bodi ini sudah cukup sulit ditemukan di tahun 2022 ini Yang hanya tersisa beberapa PO aja Yang masih mengoperasikan bodi Travego Smile ini Dan saya juga baru nge Kalau bis ini dibeli dari PO Safari Dharma Raya alias OBL Nih buktinya Di atas roda depannya itu ada nama PT Safari Dharma Sakti Yang membuktikan bahwa Bis ini memang dibeli dari PO Safari Dharma Raya Yang bermarkas di daerah Temagung Nah oke mungkin segini aja dulu ya video kali ini Saya ucapkan terima kasih banyak Karena telah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subrek Akhir kata saya pamit Sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.